Arema Kronos berhasil mempertahankan gelar juara Bali Island Cup 2016. Di Laga Pamungkas, tim Singoedan mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Arema Kronos sukses mempertahankan gelar juara Bali Island Cup. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Singoedan menengkuk Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 selasa malam. Laga Pamungkas kedua tim papan atas Indonesia ini tersaji dalam tensi tinggi. Jual beli serangan terus diperagakan, bahkan pelanggaran keras kerap terjadi. Singoedan membuka skor di menit ke-12 melalui Serdan Lovicic. Pemain asal Montenegro ini memanfaatkan bola ribon hasil sundulan Christian Gonzalez yang membentur Mister Gawang. Unggul satu gol, anak asum Milomir Cecilia makin percaya diri dan menguasai jalannya pertandingan. Meski lebih banyak menekan, Arema gagal menambah gol. Di babak kedua tak ada gol yang tercipta. Arema pun meraih poin sempurna dari tiga kali pertandingan. Singoedan berhak atas hadiah uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Sementara Persib berada di tempat kedua dengan rakyat empat poin. Saya bermain yang sangat mudah dan saya bahagian kuat tentang Arema. Dan sangat menarik untuk menjadi benar-benar lemah atau sekretar, atau pemain. Saya beragian sangat bangsa. Mengucapkan selamat buat arema yang terang di bawah Bali Island ini. Biasanya Bali Island ini memang Persib tidak begitu concern karena beberapa orang lain pun gabung kita di sini. Tapi ini awal buat Persib kedepannya. Sebagai juara kedua, Persib mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Sementara dua tim yang sudah kehilangan peluang juara, Bali United dan PSS Sleman bertemu di partai terakhir selasa siang. Meski sudah tidak lagi menentukan, kedua tim tetap tampil maksimal sejak wasit meniupluit babak pertama. Serdadu Tridatu memecah keduntuan di menit 33 setelah Gede Sukodana merobek jala PSS meneruskan umpan Madawira Hadi. Tak ingin mendapat malu, tim Langjawat terus mengembur pertahanan tuan rumah. Hasilnya di menit ke-67, tendangan kelas Musari besar yang digawang Bali United. Hingga laga berakhir, skor sama kuat 1-1 tidak berubah. Salah satu yang harus kita perbaiki. Tiga kali pertandingan dan juga di Bandung, empat pertandingan termasuk dengan TNI, banyak jelas-jelas dari kesalahan-kesalahan yang dibuat segini. Sehingga kita bisa menunjukkan permainan kita, sebenarnya kita bisa memperbaiki dua persatu pertandingan sebelumnya. Mungkin tadi kalau misalnya kita mau berjara fair, atau pasif fair, ini kita hasilnya akan lebih bagus terakhir. Hasil dari laga ini tidak mengubah posisi di kelas net akhir. Bali United berada di posisi ketiga, sedangkan PSS Sleman menempati posisi jurukunci. Muhammad Asaruddin melaporkan untuk net.